Warga Bojongkoneng memohon agar Brigjen Junior Tumilar dibebaskan sebagai tahanan di rumah tahanan militer Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR meminta kasus yang menimpa Brigjen Junior tidak menimbulkan kesan prajurit TNI dilarang keras membantu warga. Warga Bojongkoneng, Kepupaten Bokor, Jawa Barat memohon agar Brigadir Jenderal Junior Tumilar dibebaskan sebagai tahanan di rumah tahanan militer Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mereka juga meminta maaf karena telah meminta bantuan Brigjen Junior untuk membela mereka dari gusuran pengembang properti. Mereka memohon supaya diberikan kebijaksanaan untuk tidak katakanlah saat ini ditahan atau dihukum lebih daripada itu saja mungkin. Kita mohon maaf dan tentu saya mohon keringanan. Di sisi lain, DPR RI memberikan perhatian serius terkait kasus yang menimpa Brigadir Jenderal Junior Tumilar. Anggota Komisi Satu DPR RI, Taufik Abdullah meminta agar kasus yang menimpa Brigadir Jenderal Junior tak menimbulkan kesan prajurit TNI dilarang keras membantu warga. Brigadir Jenderal Junior Tumilar sendiri mengaku tindakan yang membela warga Bojongkoneng telah disampaikan kepada kasat. Seminggu kemudian saya melaporkan kepada beliau. Ada pelaksung juga? Ada pelaksung. Bahwa izin melaporkan kasat, saya diangkat oleh warga menjadi penasehat di dalam satu biayasan. Itu kan sosial. Fungsi sosial itu tetap ada. Bukan politik praktis loh ya. Jadi saya wajib jati diri. Berarti kepribadian asli dari tentara nasional Indonesia itu adalah tentara rakyat. Tentara pejuang. Jadi saya melaporkan kasat. Nah reaksinya saat itu? Pak Kasat? Ya, reaksinya beliau ya tidak berkomentar ya. Tapi beliau mendengar dan menyimak hal itu. Iya. Tidak dilarang saat itu gitu Pak? Tidak ada perkataan dilarang. Brigadir Jenderal Junior ditahan sejak 31 Januari hingga saat ini di rumah tahanan militer. Sebelum ditahan, Brigjen membela warga Bojongkoneng Bogor, Johor Parat atas aksi pengusuran pengembang properti. Brigjen Junior Tumilar juga pernah membela Babinsa yang telah membantu seorang warga Manado terkait kasus sengketa tanah dengan surat ke Kapolri. Akibat sikapnya, Brigjen Junior Tumilar dicopor dari jabatannya.